Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Radha Watila ini dan rekan-rekan saya Saya Siti Rahmatnya Yikira Saya Putri Nyurah Sebelian Kami dari Util Bisa di Lomar 3 DC Polotex Ket Mekes Ternatei Terima kasih produk yang kami lakukan adalah Ice Cream Palak Ice Cream Palak merupakan inovasi produk dari Polotex Ket Mekes Ternatei di Lusantisi Indonesia membeli tipe aneka ragaman hayati yang sangat besar Salah satu asli kemendisi Nusantara Yaitu tanaman buah palak Buah palak dapat kita tersetupkan di Bawang Daya-Daya Salah satunya Provinsi Maluku Utara Di Maluku Utara dapat kita jumpai tanaman palak Di beberapa tempat yaitu Kota Ternate, Kota Tidore, dan Daerah Harmahera Tanaman palak juga merupakan salah satu refleksi dari sejarah pada masalah penjajahan Perfugis di wilayah Maluku Utara Pemanfaatan daging buah palak dapat kita temukan di beberapa baris produk Di antaranya, selai palak, keritik palak, manisan palak, dan juga selip palak Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan inovasi produk dari luar palak yaitu es krim palak Dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah yaitu 1. Mengetahui pembuatan es krim palak 2. Mengetahui nilai isi pada es krim palak Ada pun tujuan Yang pertama, memperkenalkan pangan lokal buah palak melalui pembuatan es krim palak Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat Dalam memanfaatkan pangan lokal Dengan metode yang digunakan bersifat laboratorium Pala merupakan pangan lokal dari Provinsi Maluku Utara Dalam proses pembuatan es krim palak Pala yang kita gunakan adalah Pala yang tidak terlalu batang dan tidak terlalu minum Manfaat dari buah palak yaitu yang pertama Memperkenalkan pencernaan Menampakan semua krim Dan meredakan asam bambu Ini disi dalam 130 gram perkemasan es krim palak Menghasilkan 314 kcal 1,69 gram protein 1,86 gram lemak Dan 75 gram katoid Bahan yang digunakan adalah Buah palak Gula pasir SP atau pengembang Tepung maizena Susu gental manis Alat dalam pembuatan es krim palak Di antaranya blender dan mixer Langkah selanjutnya Daging buah palak yang sudah dibersihkan Dan diiris kecil-kecil Diblender sampai halus Semua bahan ke dalam panci Diaduk hingga merata Lalu panaskan di api sedang Setelah dipanaskan Aduk hingga mengental Tuang ke dalam wadah Lalu dimasukkan ke dalam freezer Selama 5 atau 8 jam Hingga beku Setelah didinginkan Masukkan ke dalam wadah Tambahkan SP ke dalam wadah Yang telah berisi krim Lalu dimixer hingga mengembang Lalu ditambahkan 2-3 sendok makan buah palak Yang telah dihaluskan Hingga tercampur rata Mixer adonan hingga mengembang Lalu masukkan ke dalam wadah Yang telah disiapkan Setelah itu Dinginkan ke dalam freezer Inilah hasil es krim palak Dari pemanfaatan pangan lokal Buah palak Asli Maluku Utara Setelah melakukan wujud cipara Saat ini Berapa kambing Suatu tekst Kemankes Tentang Hasil yang kita dapatkan adalah Mereka sangat Memukai Ais krim palak Itulah inovasi produk Dari tim kita Lomong tiga Jurusan Nisi Polteka Kemenkas Ternate Jangan lupa Like Comment And subscribe Terima kasih Terima kasih